Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat Selamat berbahagia Barakallah berkah belimpah bahagia damai Sejahtera lahir dan batin untuk panjangan semua Di materi kali ini adalah kita berlatih tiga hal Kita berlatih tiga hal yaitu berlatih sadar dalam tiga hal Ini saja kita tahu bahwa apa yang kita latih Latihan sadar pipis, latihan sadar BAB, latihan sadar mandi Ini dulu aja gak usah latihan yang luar biasa Kita tahu bahwa sebenarnya pikiran kita jarang sekali berhenti Jarang sekali berjeda, jarang sekali istirahat Kenapa? Karena kita sibuk sekali mengakses masa lalu Untuk mengakses kedengkian, kebencian, amarah Dan mengakses masa depan untuk kecemasan, kekhawatiran, ketakutan Sering sekali kita lakukan itu hampir setiap saat dalam kehidupan kita Jarang sekali kita berjeda untuk enjoy this moment Menikmati moment ini, menikmati segala moment Dan kebanyakan dari kita bahagianya bersyarat Saya bahagia jika, saya bahagia jika, saya bahagia jika Terus begitu Padahal kita semua paham bahwa bahagia itu just only enjoy this moment Bahagia itu ya hanya menikmati moment sekarang Berterima kasih pada sang ilahi Jadi bersyukur total kepada sang ilahi Itulah bahagia Bahagia ya Sadar penuh hadir utuh itu bahagia Bahagia adalah sebuah sikap kesadaran Penerimaan jiwa Jiwa yang utuh itu bahagia Nah, sering sekali kita mencari bahagia kesana kemari Gak ketemu, karena yang ketemu adalah senang Setiap momen senang selalu ada momen bahagia Tetapi dalam momen bahagia belum tentu ada momen senang Nah, bahagia adalah berhentinya pikir tubuh pikiran perasaanmu dalam satu momen Dan menikmati momen itu Dilatihlah oleh sang nabi Yuk mulai belajar sholat Yuk mulai belajar zikir Yuk mulai belajar itikaf Susah Kenapa? Karena semua dilakukan dengan barter Semua dilakukan dengan berdagang Semua dilakukan dengan tidak adanya kesadaran bahwa Oh ini adalah sarana berlatih Enggak Semua melakukan Kebanyakan dari kita melakukan karena pahala Pahala-pahala Oke, stop Kita tidak membahas itu dulu Yang perlu kita bahas sekarang adalah Bagaimana caranya kita bergeda dalam pikiran kita Kita tahu bahwa pikiran kita Terdapat 70 ribu lintasan pikiran Dalam setiap hari Dan 70 persennya negatif Ya, maksudnya mengakses hal-hal yang Hal-hal yang tidak memberdayakan lah Nah, bisakah pikiran kita berhenti? Atau kapan pikiran kita berhenti? Enggak tahu Karena memang kita tidak pernah berusaha Memberhentikan pikiran Kita coba memberhentikan pikiran Dalam sholat Allahu Akbar Sebentar aja 10 detik aja Dia udah lari kesana kemarin Nah, kenapa? Begitu Karena pertama sholatnya terpaksa Kedua Sholatnya terburu-buru Ketiga Karena tidak tahu benar-benar Apa manfaat sholat Keempat Sebenarnya menghadap kemana sholat? Nah, itu nanti kita bahas Ada bahasan lainnya Tapi yang paling penting adalah Anda sedang tidak jeda Anda sedang melakukan multitasking Kita Saya dan Anda Sedang melakukan multitasking Tidak single tasking Nah, dalam latihan kali ini Kita berlatih single tasking Single tasking Ya, single tasking Ya, berarti kita melakukan A Ya, melakukan pekerjaan A B ya B, C ya Itu aja Yang pertama kita lakukan adalah Kencing Pipis Pipis adalah pekerjaan yang simple Yang sebentar Tetapi jika kita lakukan dengan single tasking Maka hasilnya powerful Sebelum pipis Anda tahu ya Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Mencontohkan Segala sesuatu Itu ada doanya Itu berarti mencontohkan Bahwa Hai Sahabat Wahai umatku Wahai pengikutku Yuk coba deh amatin Apa yang aku tindakan Melakukan semuanya Dengan sadar penuh hadir utuh Gitu kan Nah kita sebagai umat Yang mempunyai akal Yang mempunyai pikiran Oh iya ya Sebenarnya itu loh yang dicontohkan Lalu mulailah kita modifikasi Tiru modifikasi Amati tiru modifikasi Maksudnya adalah Oh iya ya Kenapa kok saya Saat kencing Tidak berkomunikasi Dengan diri saya Wahai diriku Terima kasih Atas segala kebaikanmu Terima kasih Engkau telah menunjukkan signal Mengeluarkan sesuatu Yang sudah Tidak bermanfaat Bagi tubuhku Iya kan Dan izinkan Dan aku mengizinkan Segala yang tidak bermanfaat Keluar Bersama dengan Air seniku Segala pikiran Segala sumbatan rezeki Segala Keruotan pikiran Segala Penyakit fisik Segala hal-hal yang tidak Memberdayakan dari fisik Dari tubuh fisiku Dan tubuh enerjiku Aku izinkan keluar Melalui Air seni ini Lalu Diem sejenak Dan Kencing Dengan sadar penuh hadir utuh Izinkan aja Dia keluar Kencingnya Nikmat Dan setelah keluar Niatkan bahwa Air seni ini Bermanfaat bagi Makhluk Tuhan lainnya Jadi Tidak terbuang percuma Ada Konsep berbagi Di dalam Anda kencing Kebermanfaatannya Sangat luar biasa Lakukan dengan Single tasking Wow disitu Sangat powerful Begitu pula Lakukan Di saat Anda BAB BAB Sapa dulu tubuhnya Berhenti sejenak Taruh handphonenya Taruh bukunya Taruh apapun Berhenti sejenak Berhenti sejenak Dan nikmati Momen BAB kita Duduk Atau jongkok Di kamar mandi Lalu mulai Berkomunikasi Pada tubuh Mulai berkomunikasi Pada diri sendiri Terima kasih Berkomunikasi Pada Allah Terima kasih Atas kebaikan Wahai tubuhku Terima kasih Engkau telah Mengizinkan Atau Engkau telah Berproses Untuk Mengeluarkan Yang tidak Yang sudah Tidak Berguna Bagi tubuh Fisikku Dan Aku juga Mengizinkan Segala kotoran Pikiranku Segala kotoran Penyakitku Segala kotoran Fisikku Keluar bersama Veses Yang akan Aku keluarkan Terima kasih Organ pencernaanku Terima kasih Aku mencintaimu Gitu ya Lakukan itu Berhenti Multitasking Single tasking Sadar penuh Hadir itu Di saat keluar Nikmati Dan bayangkan Gumamkan Dan rasakan Terima kasih Segala sumbatan Segala kotoran Pikiran Kotoran perasaan Kotoran hati Kotoran fisik Penyakit Yang ada dalam diri Keluar Bersama Veses itu Keluar Bayangkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Lalu Jangan lupa Ada konsep Berbagi Disitu Sapa Vesesnya Terima kasih Veses Dan kuizinkan Engkau Bermanfaat Bagi mahluk Tuhan Lainnya Sangat-sangat Powerful Pipis Jadi powerful BAB Jadi powerful Otomatis Reprogramming Pikiran bawah Sadar kita Dan tidak hanya Reprogramming Pikiran bawah Sadar Tetapi juga Mengizinkan Energi Tubuh fisik kita Bersih Sehat Mengizinkan Tubuh energi Kita bersih Dan sehat Dalam zona Energi Dalam zona kuantum Terjadi Tubuh pikiran kita Bersih Tubuh fisik kita Bersih Penyakit yang ada Dalam tubuh kita Bersih Lakukan dengan Single tasking Pun demikian Dengan saat Kita mandi Mandi Betapa banyak orang Mandi Termasuk saya Mandi cuma sekedar Mandi Cepet-cepetan Nah sekarang Coba Berlatih Dengan Single tasking Dengan sadar Penuh hadir utuh Dengan menikmati Setiap Guyuran Air mandi Saat Saat Anda pakai Sour Nikmati Setiap Air Sour Masuk ke dalam Diri Membersihkan Nah Di saat kita Mengguyur Atau terkena Siramen air Baik dari Gayung Ataupun Sour Niatkan saja Dianya juga Membersihkan Segala Sumbatan Rezeki Niatkan saja Dianya juga Membersihkan Segala Pikiran Negatif Kotoran Pikiran Kotoran Hati Kotoran Penyakit Yang ada Dalam Fisik kita Niatkan Bersih 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 Lalu Di saat Anda Mulai Menyabuni Diri Anda Niatkan Bersih Segala Pikiran Segala Fisik Bersih 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 Segala Kotoran Niatkan Bersih 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 Di saat Di saat Anda Melakukan Keramas Niatkan Membersihkan Juga Segala Kerwutan Pikiran Membersihkan Juga Segala Segala Apa ya Segala Kotoran Pikiran Kesumpukan Kehidupan Niatkan Bersih 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 Sambil Disabunin Bersih Dan Ingat ya Karena kita adalah Visual Auditori Kinestetik VAK Di saat Anda Membasuhnya Lakukan Lakukan Dengan Dengan Visualisasi Dengan Wilayah Rasa Dengan Wilayah Gumam Bersih Saat ada yang Tidak nyaman Panjir Dengan Migren Atau yang lain Sebagainya Lihatkan Bersih Bersih Terima kasih Allah Bersih Terima kasih Duhi Allah Bersih 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 Bukankah Itu sudah Nanti Anda Sudah sangat Powerful Bukankah Itu juga Sebagai sarana Bersikir pada Sang Ilahi Bukankah Itu juga Sebagai sarana Sadar pada Sang Ilahi Bukankah Itu juga Sebagai sarana Reprogramming Pikiran bahwa Sadar kita Bahwa kita Manusia yang Sangat Sangat Luar biasa Powerful Sangat Luar biasa Hebat Sangat Luar biasa Keren Bukankah Juga Itu sebagai Sarana Yang Istimewa Dalam Kita Berlatih Selalu Bahagia Oke Sahabat Lakukan Latihan Ini Latihan Simple Tetapi Hasilnya Sangat Powerful Gak usah Lama-lama Lakukan Saja 20 hari Dimulai Dari Hari ini Dimulai Dari Anda Melihat Video ini Dan Rasakan Betapa Besar Manfaat Yang Anda Dapatkan Dalam Setiap Sadar Pipis Sadar BAB Sadar Mandi Itu Saja Dulu Itu Saja Dulu Dan Saya Yakin Jika Kita Konsisten Melakukan Latihan Ini Kita Mulai Bisa Menikmati Sholat Kita Kita Mulai Bisa Menikmati Kehidupan Kita Kita Mulai Bisa Tersenyum Dengan Lebar Kita Mulai Bisa Mulai Bisa Berjeda Kita Mulai Mudah Sekali Bahagia Kita Mulai Mudah Sekali Menyadari Sang Ilahi Kita Mulai Sadar Kefahaman Kita Akan Mulai Naik Kesadaran Kita Akan Mulai Naik Dan Kita Akan Semakin Powerful Dalam Kehidupan Kita Ya Syaratnya Adalah Berlatih Single Tasking Dalam Dalam Apa Dalam Pipis BAB Dan Mandi Itu Saja Cukup Itu Saja Lebih Dari Cukup Ya Lakukan Sahabat Saya Juga Mulai Berkomitmen Akan Melakukan Karena Saya Sudah Merekam Video Ini Dan Saya Sebarkan Di Channel Merawat Bahagia Oleh Sebab Itu Saya Akan Juga Mulai Berlatih Secara Konsisten Berhenti Membawa Buku Membawa Handphone Membawa Apapun Saat Saya BAB Oke Terima Kasih Sahabat I Love You All Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Baruk Berkah Berlimpah Bahagia Damai Sejahtera Lahir Dan Batin Untuk Panjenangan Semua See you I love you Terima Kasih I love you Terima kasih telah menonton!